Intro Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sandiaga Salahudipuno menghadiri Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB atau Car Free Day Kota Jakarta Timur di sepanjang Jalan Pemuda Pelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung. Gadiran Wakil Gubernur tersebut sekaligus menutup kegiatan HBKB Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2017. Intro Kegiatan HBKB dalam rangka memperingati Hari Ibu dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Jaya tersebut diawali dengan senam bersama serta diwarnai dengan kedatangan Wakil Gubernur yang berjoging dimulai dari patung proklamasi Cikini Jakarta Pusat. Intro Wakil Gubernur mengatakan kegiatan Car Free Day khususnya di Rawamangun berdampak positif terhadap kualitas udara. Selain itu, adanya Car Free Day usaha kecil dan menengah warga semakin berkembang. Menurutnya, masyarakat Jakarta Timur berharap kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day bisa berlangsung setiap minggu. Dirinya menghimbau agar warga terus menjaga kebersihan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Jakarta Timur dengan mengingatkan soal kebersihan. Intro Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musawardana mengungkapkan terkait usulan warga dan menanggapi dorongan wakil gubernur dihaknya akan segera melayangkan surat kepada gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait permintaan warga tersebut. Ini merupakan penutupan BKB dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang, Wali Kota yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi. Kualitas udara di sini semakin baik, UKM-nya semakin meningkat, program OKOC bisa menciptakan 10.008 kerja, tadi Pak Wali sampaikan, khusus di daerah Jakarta Timur ini. Kita juga melihat bagaimana masyarakat mulai mengapresiasi, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan secara lantang mereka menyatakan, minta diteruskan kegiatan HBKB di sini, kalau bisa malah ditingkatkan. Jadi permintaannya seminggu sekali, langkah baiknya saya dorong kalau seminggu sekali, sehingga kita bisa lebih hidup sehat. Hari ini dan itu juga mensyukuri hari ibu, ada banyak kaum ibu di sini, dan kami mengucapkan bahwa ini adalah awal dari gerakan perempuan hebat, perempuan mandiri. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini, jangan sampai kegiatan Car Free Day atau HBKB ini, berujung pada sampah yang dibuang sembarangan. Jadi harus ada peningkatan kesadaran juga, untuk TSP, tahan, simpan, bungut. Kalau ada sampah, jangan sampai kita, kita kemampuannya tahan. Kalau disana harus ada sampah, kita simpan di kantong, dan kalau melihat sampah berserakan di jalan, kita bantu. Ini hari ini kan penutupan ya, untuk tahun 2017, dan tadi beliau menyampaikan kepada masyarakat, masih mau begini, masih melihatlah membisikkan-bisikkan, kita dilakukan seminggu sekali. Dan beliau tadi memberikan respon kan, jadi ini cepat akan kita buat surat permohonan ke Gubernur. Jelas ya itu, walau beliau sudah respon secara umum, tapi kan bagaimanapun secara administrasi, harus kita usulkan kepada Gubernur. Jadi gini, kan surat itu memohon izin dari Pak Gubernur. Oh itu jelas ya, setelah itu baru kita sosialisasikan. Ini kan jalan utama ya, waktu kita sosialisasikan, terus target saya, kesana yang besok kita bersurat, terus awal Januari sudah ada suratnya, terus kita sosialisasikan, ya Februari sudah kita start. Dari Kecamatan Pulau Gadung, Tim Timur Jakarta Goaidi, laporkan.